Halo semuanya, kembali dengan aku Elizabeth di episode Cook and Eat with Nayeli Oke, kali ini aku akan bikin, hmm, udah bikin sih, aku bikin bakso penyet dan tempe juga Terus itu disini ada enoki saus telur asin, ini aku suka kesukaan aku banget ini, cemilan enak So, daripada lama-lama kita langsung lihat proses buatnya dulu, yuk, let's go! Oke guys, ini adalah bahan-bahan yang aku pakai, disini aku pengen buat bakso penyet sama enoki goreng saus telur asin Hmm, mantep banget ini, nah bahannya tuh simpel banget, disini aku pakai ada bakso tentunya Baksonya udah aku belah, kayak gini aku belah 6 bagian, biar dia mekar Terus itu, disini aku juga akan pakai tempe, karena penyetan harus ada tempe sih, biar lebih jatuh Nah, buat bumbunya, disini aku ada cabai merah, cabai rawit, rasi yang udah dibakar, ada jeruk limau, ada bawang merah, bawang putih, dan tomat Nah, bahan-bahan yang buat enoki juga gampang banget, disini aku ada jamur enoki, yang udah dibersihin terus itu disuir-suwir, jadi kayak gini Nah, buat tepungnya, disini aku pakai simpel, yang udah jadi, tepung apa aja, ini ada tepung bumbu dari Kobe Ada telur, satu butir yang udah dikocok Tentunya ada telur asin, ini aku pakai dua butir yang merahnya aja Oke, langkah pertama kita akan ngulek bumbunya setelah lebih dahulu Disini aku akan ngulek bawang merah, bawang putih Nah, setelah halus, nah setelah udah bawang putih, bawang merahnya udah aku pisahin, sekarang kita ulek cabai-cabainya Kita masukin cabai rawit Hah, capek, ini udah aku masukin tomat, nah sekarang kita masukin depanannya terasi Nah, guys, sekarang kita didihkan air, terus itu kita rebus Terus baksonya, ini biar apa, biar entar, biar mekar, baru kita goreng, oke, kemudian mekar gitu Oke, next, sekarang kita akan balurin jamur enoki-nya Ini jamurnya, ini jamurnya, kita masukin Kita ambil sedikit sedikit sedikit, terus itu pakai tangannya Untuk kita celupin lagi ke sini Engkat Dan celupin lagi Seperti ini Oke, kita taruh sini, kayaknya lebih gampang Nah, telurnya disiniin aja kali ya Kita celupin telurnya disini Ini Hop Disitu, kita aduk-aduk dulu Biar dia nggak digumpal dikit-dikit aja Nah, setelah enokinya telah campur rata, kita goreng ya Nah, sekarang kita akan goreng bakso Ini yang bakso udah direbus, jadi dia mekar banget kan, kita goreng Ini bahasa nggak sama Nah, sekarang kita akan goreng tempenya Nah, kalau tempenya disini, tadi aku cuma rendam pakai totole dan air Nah, sekarang kita panasin panci Masukin sedikit mentega atau margarin Terus itu kita masukin bawang putih, bawang merah yang tadi udah diulek Kita tumis Kita tumis bentar, terus itu kita masukin cabai yang tadi udah diulek juga Nah, guys, ini aku masaknya nggak akan lama Nggak akan kita bikin sambal goreng Itu kalau sambal goreng kan diprosesnya Atau gorengnya itu bener-bener sampai minyak cabainya itu keluar Nah, kalau yang penyet ini Aku cuma sebentar aja Biar nggak terlalu mateng Maksudnya kita cuma biar bawang merah, bawang putihnya itu layu atau nggak yang mentah gitu loh Nah, disini aku pakai seasoning Aku pakai seasoningnya totole Selalu Oke Terus itu ada jeruk limau Wow, ini pasti pecah dong Oke guys, ini sambal penyetnya udah jadi Ini kenapa nggak tahu merah? Karena cabai rawit aku lebih banyak daripada cabai merahnya Jadi dia nggak tahu merah Dan ini pasti lebih pedas daripada yang merah banget Soalnya ini pakai cabai rawit gitu loh Wuh, mantap Wow Kita masukin Baksonya Wuh, lalah Nah, sekarang kita akan bikin saus telur asin Disini ada blue blend Blue blend Oh my God, salah terus Telur asinnya Masukin sedikit air Ups, sedikit aja Nah itu Kita masukin Enoki yang udah digoreng Wow 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 Nah guys, itu prosesnya Gampang banget dan mudah banget kan Nggak ada yang susah disini Terus itu Sekarang Itu lagi hujan Jadi kalau suaranya rada Nggak ada yang rada atau kecil Maafin ya Kita makan Mari makan 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 guys Makan Silahkan makan Aduh Leher Sambulnya Wuuuuh Hmm Wow Hmm 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 Sambulnya Kain nasi Hmm Hmm Pedas Pedas juga ya Ternyata ya Hmm 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 Enak banget Hmm Hmm Mereka enokinnya Wow tapi sambalnya gak terlalu pedas banget itu lumayan sih gak yang pedas banget gitu padahal aku mau tadi masukin cabai rawitnya hampir seons cabai dengan timun ini baksonya ngutep enoki telur asinnya padahal aku ada saryawan disini guys karena susah ini pake sambal tapi gimana ya tetep hot makan gak bisa gak makan tanpa sambal oh ya yang kemarin aku give away abon ayam udah ada pemenangnya aku disini aku kasih lihat siapa yang pemenangnya terus itu udah aku minta alamat dan udah dikasih juga dan udah aku kirim lagi udah aku kirim produknya juga selamat ya dan sorry banget dan aku baca komen-komen kalian itu oh my god kalian itu sweet banget romantis ben aku tuh seneng banget gitu jadi semangat bagi yang belum dapet sorry banget dan karena aku cuma bikinnya dikit ini kemarin juga dadakan gitu iseng-iseng mungkin next ya aku akan bikin sesuatu yang bisa tahan lama bisa yang awet gitu loh kayak bisa berminggu-minggu eh berminggu-minggu maksudnya bisa seminggu jadi pas ngirim ke kalian juga barangnya masih bagus gak basi atau enggak yang kayak kerupuk kerupuk yang apa sih kerupuk tengah angin itu lah ngomongnya gak pecus coba hmm 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 sakit banget karyawanku hmm hmm bakso hmm 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 Aneh loh gak pedas guys Oke guys Aku sudah selesai makan Aduh lejat banget ya Cuma sayang ini kenapa gak pedas gitu ya Padahal aku banyak masukin cabai rawitnya loh Why gitu Atau aku makin jago gitu Oke guys sekian dari video ini Buat saya yang ingin coba Silahkan mencoba Coba aja Apalagi menu yang ini nih Saya mesti cobain jadi cemilan Di rumah kalian Jamur enoki sama Dibalurin dengan saus asin Eh saus tulur asin Wow Lejat deh Oke deh Sekian dari video ini Terima kasih udah nemenin aku makan Sampai ketemu ke video selanjutnya Bye guys Bye bye guys